welcome back my youtube channel terima kasih teman-teman yang udah sering nonton YouTube channel aku baik teman-teman yang sudah request bagaimana sih untuk review aku sebaiknya untuk video-video dan di video kali ini aku mau menjawab dari pertanyaan salah satu viewers atau penonton ya yang ada di YouTube channel aku yaitu bernama Kak Tika baik terima kasih untuk katika yang udah komen dibawah terkait penggunaan tutorial atau juga review dari video aku yang spray beauty collagen atau kolagen yang biasa digunakan dengan cara disemprot karena spray tersebut mengandung kolagen yang cocok digunakan untuk varian atau jenis kulit semuanya ya mulai dari ya mungkin berminyak kering baupun kulit normal tanya gimana sih kalau misalnya spray kolagen itu Apakah bisa digunakan dengan barengan serum AHBHA saya dalam satu contoh ketika mau menggunakan serum AHBHA tetapi ketika menggunakan serum AHBHA sebelumnya dia sudah membersihkan wajah terlebih dahulu dan lanjut dengan menggunakan beauty collagen spray sebenarnya aku pertama mau tahu dulu ya untuk beauty collagen spray yang aku review dari video aku sebelumnya ada bisa cek yaitu seperti ini ya bentuknya kolagen terbaru beauty collagen spray dengan stiker atau bentuk warnanya yang ukuran 100 mili dengan nomor kode bapomi yang ada di kemasan terus untuk warnanya sendiri jadi teman-teman jangan terkecoh ya di luar misalnya ada yang menawarkan warnanya lain dari bentuk warna ini kalian teman-teman harus waspada terlebih dahulu dan kalian bisa bertanya dulu baik kalian bisa inbox aku atau kalian bisa komen di bawah yang nanti aku bisa bantu jawab Nah untuk beauty collagen spray pemakaiannya ini memang bisa digantikan untuk mengganti toner toner sendiri fungsinya untuk melembabkan atau bisa membuat kulit kita yang terinya lebih berminyak bisa meresap minyak ke wajah sehingga wajah itu tidak over minyaknya ya tentu penggunaan toner sendiri memang harus sesuai dengan jenis kulit kalian Nah gimana kalau beauty collagen spray ini karena beauty collagen spray sendiri biasanya digunakan setelah ber-makeup tetapi tidak menutup kemungkinan atau tidak dilarang juga teman-teman untuk menggunakan beauty collagen spray ini sebelum kalian menggunakan make up atau menggunakan serum aku kasih contoh ya teman-teman untuk cara pakainya teman-teman langsung per dulu nih gini ya Oke cukup beberapa kali aja karena untuk hasil yang satu botol ini dengan ukuran 100 ml ini bisa sampai berhari-hari jadi teman-teman kalian kalau untuk menggunakan ini nggak papa dibarangi dengan serum AHBHA yang contohnya seperti ini karena selain dia bisa membantu untuk melembabkan kulit kita dengan serum AHBHA ini varian serum AHBHA yang aku masih ambil dari stok aku teman-teman ini masih segel dan membuka desensi aku kirim buat teman-teman yang request ini Nah setelah kalian menggunakan beauty collagen spray kalian bisa tepuk-tepuk seperti contoh aku untuk pemakaian beauty collagen sempot ya Nah kalau sudah cara menggunakan dengan lanjutan serum AHBHA kalian bisa nunggu agak kering supaya nanti tidak terlalu basah gitu ya teman-teman tapi kalau sudah kering kalian tinggal buka aja serum AHBHA ini Nah kali ini aku nggak pakai serum AHBHA ya karena dengan stok serum AHBHA udah masih ada di dalam jadi aku cuma mau jawab dari pertanyaan Kakika kalau untuk penggunaan beauty collagen spray dengan serum AHBHA itu boleh dan tidak dilarang Oke aku mau tanya nih kalau misalnya Kakika nonton video ini dari jawab komennya jenis kulitnya Kakika nih apa nih kalau misalnya jenis kulitnya itu berjerawat biasanya ya serum AHBHA ini digunakan untuk eksfoliasi atau exfoliating ya dari pengangkatan saat-saat kulit mati yang biasa menumpuk gitu dan serum AHBHA tidak boleh digunakan setiap hari apalagi dibarengi dengan krim radian yang varian itu karena teman-teman aku juga ada buat video nih untuk penggunaan radian akne itu tidak boleh dengan serum AHBHA nah terus dengan beauty collagen spray ini kalau beauty collagen spray boleh digunakan setiap hari ya teman-teman baik itu sebelum tidur tuh lebih bagus banget nih buat teman-teman yang menggunakan beauty collagen spray ini karena kalau sebelum tidur itu kulit kita tuh benar-benar ternutrisi ya saat kita beristirahat Malinga 15 menit lah sebelum istirahat teman-teman supaya bantalnya itu enggak enggak nepo dengan skincare gitu ya kalau misalnya dari kesimpulan video ini misalnya kalian menggunakan serum AHBHA dan beauty collagen spray boleh saja dilakukan tapi harus digunakan dengan malam hari atau ketika kalian sebelum diistirahat 15 menit sebelum beristirahat kenapa sih kalau menggunakan serum AHBHA dengan beauty collagen spray ini khusus sebelum tidur karena untuk perpaduan serum AHBHA ini digunakan malam hari khusus malam hari dan juga dikemasan sudah diingatkan ya teman-teman kalau kalian pengen tahu nih produk yang ini serum AHBHA ini dijelaskan pemakaian itu sebelum tidur khusus malam hari dan tidak dilakukan untuk pagi hari tetapi untuk beauty collagen spray boleh digunakan pagi siang maupun sore dan malam hari jadi kesimpulannya boleh ya Kak menggunakan serum AHBHA dengan beauty collagen spray silahkan mencoba buat ketika menggunakan ini semoga keberhasilan dalam skincarenya memuaskan dan cocok ya tentu misalnya hasilnya udah cocok udah maksimal boleh dong komen di bawah atau belum cocok nih udah masih bingung untuk menemukan skincare apa yang yang cocok dari serum AHBHA atau dari serum-serum lain tentunya disesuaikan dengan jenis kulit ya baik terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe setelah kalian bisa komen di bawah untuk aku video review apa dan aku bisa jawab sampai ketemu di video selanjutnya bye bye